Intro Berembek kabar, Melorungan, Bunehaba Halo sahabat bahasa, selamat datang di Nusa Tenggara Barat Saya Aismu Haram Catur Mahmuddin adalah pemuda Nusa Tenggara Barat yang menyukai bahasa dan sastra daerah Hari ini saya ingin membahas tentang pentingnya perlindungan bahasa dan sastra daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat Bahasa dan sastra daerah merupakan aset budaya yang sangat penting bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat Bahasa daerah merupakan lambang kebangsaan dan identitas kita yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat Sedangkan sastra daerah merupakan representatif dan nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat Namun sayangnya bahasa dan sastra daerah kita semakin lama semakin terancam punah karena dampak dari perubahan sosial dan kurangnya sikap bangga terhadap kebudayaan sendiri termasuk dalam hal bersastra dan berbahasa Kita bisa melihat generasi muda saat ini lebih memilih istilah bahasa asing dan bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa daerah dalam interaksi mereka Oleh karena itu, sebagai generasi muda kita harus memperjuangkan pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah kita Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengedukasi bahasa dan sastra daerah sejak dini kepada generasi muda kita dengan memanfaatkan media sosial sebagai media promosi guna mengedukasi bahasa dan sastra daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat Melalui edukasi dan promosi, kita dapat melestarikan dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat Sehingga identitas kebudayaan kita dapat tetap terjaga dan lestari untuk generasi mendatang Kita tidak hanya memperjuangkan pelindungan bahasa dan sastra daerah untuk generasi saat ini tapi untuk generasi yang akan datang Kita ingin anak cucu masyarakat sungguh Sasa, Samawa, dan Bojo dapat merasakan keindahan dan keanekaan ragaman budaya dan sastra Nusa Tenggara Barat Melestarikan bahasa dan sastra daerah berarti melestarikan budaya dan menjaga identitas bangsa Jadi, mari sama-sama kita memperjuangkan demi perlindungan bahasa dan sastra daerah di Nusa Tenggara Barat Jangan biarkan bahasa dan sastra daerah kita punah begitu saja Karena kita memiliki tanggung jawab untuk terus melestarikan dan melindungi bahasa dan sastra daerah di Nusa Tenggara Barat Mari bersama-sama kita menjaga dan melindungi berbudaya berbahasa provinsi kita Salam Literasi!